Intro Membahas soal song cover, Vincent Desta kedatangan dua tamu yang suka banget meng-cover lagu di sosial media. Ada Rani Ramadhani dan Randi Pangalila. Foto bersama siapakah yang akan kamu pilih? Uh, tidak dihapus. Bersama mereka berdua, Vincent dan Desta juga mengadakan quick question. Tapi pertanyaannya berat-berat banget ya. Juga main to night's challenge tebak kata. Vincent sama Desta sampai kehilangan kemistrinya. Dan masih soal cover lagu, band junior Kus Plus bakal ngajak kita nostalgia bareng dengerin lagu-lagu hits dari salah satu band legendaris Indonesia. Akhirnya menceritakan tentang seseorang yang berusaha meyakinkan kekasih hatinya akan kesetiaan cinta. Seperti apa lagunya? Oh Kasihku. Ini dia. Oh Kasihku, percaya selalu padaku. Ku telah berjanji. Danang dan Darto akan beradu kuis tebak gerakan. Kali ini mereka akan ditemani sama dua bida dari Lolita Agustin dan Angelika Simperler. Kalah, lu bikin aku kalah. Karena performa Mas Danang di episode ini kecewain Mas Darto banget, Mas Darto minta ditemenin sama co-host baru. Luar biasanya, Asri Welas cocok dan lucu banget kalau dipasangin sama Mas Darto. Masri udah dong, saya aja yang mau siap, please. Sehat, mungkin bisa ikutan next time. Awalnya sih mau liputan biasa. Tapi timnet malah diajak varia Selena untuk main basket sparring melawan timnya Happy Bowlers. Cantik, tinggi, pintur. Mas Dewo juga semangat banget dong. Bukan karena liputannya, tapi karena tanding basketnya. Gimana ya tim basketnet di bawah pimpinan Mas Dewo? Kapten basketnet. Lu mau duit gak? Mau dong. Lu ngapain? Punya jiwa seni yang kuat, Mas Adi gak cuma jago ngelukis di kanvas aja. Tapi juga jago main gitarnya. Mau tampil di panggung, Mas Adi rajin banget nih latihannya. Tapi dia kesusahan untuk cari tempat latihan. Ya ampun, anjir aku lagi latihan ini. Soalnya di mana Mas Adi latihan, pasti ada aja yang keganggu. Tapi udah susah-susah latihan, akhirnya Mas Adi jadi manggung gak sih? Aku gak jadi main di konser bis tahun latihan. Ya kok bisa? Aku terlambat asal. Iqbal mana, Dek? Kangen ya. Apaan sih, Dek? Emang Mas Iqbal udah cukup lama jadi driver OKJek. Tapi alasan pertamanya Mas Iqbal masuk OKJek kan buat ngejar Asna. Udah sampe mana ya kemajuannya? Sekarang malah Mas Iqbal nih kayaknya yang lagi dikejar-kejaran. Sekalian nanti gue bisa kenalan sama nyokap lo. Dan kalau soal kejar-kejaran, kayaknya sekarang gak cuma Mas Iqbal deh yang lagi usaha. Ada juga nih Mas Agung yang lagi ngejar Mbak Prima. Mbak Prima? Dukungnya pasangan belum? Semoga lebih lancar ya dari nasibnya Mas Iqbal. Tapi pengen personal. Kau datang, kau beri, sesuka kau sendiri, tanpa Vicky kan, merasa aku. Kau acu, kau anu, merasa nomor satu, kau fikir.